Ibu rumah tangga berinisial YN, 25 tahun dibawa polisi ke ruang perlindungan perempuan dan anak di Krimumpo da Jambi. Ia diperiksa petugas setelah orang tua belasan anak melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan ibu beranak satu ini. Usai diperiksa, YN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Sementara korbannya mencapai 17 anak. Dari hasil pemeriksaan, ibu muda yang baru dua tahun menikah ini diduga memiliki kelainan seks. Ia tidak mengakui perbuatannya melecehkan 11 orang anak tetangga. Polisi pun berencana memeriksa kejiwaannya. Nama-nama korban, 17 orang. Berarti saya tahu semua korban yang sudah kami dapatkan nama-namanya sebenarnya 17 orang. Pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga pemeriksaan kejiwaan dari daerah yang sudah kami cetakan di depan. TKP satu ini aja atau gimana? Iya, sampai dengan saat ini TKP hanya satu. Kasus pelecehan seksual terhadap belasan anak di bawah umur terjadi di rumah pelaku yang terletak di Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi. Ibu muda tersebut memanfaatkan para korban yang kerap bermain rental game di rumahnya. Aksi pelecehan dilakukan saat suami pelaku tidak di rumah. Pelaku memujuk korban menonton video porno kemudian mengajaknya ke kamar. Akibat perbuatannya, ibu muda tersebut terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra, Ainyus melaporkan.